Intro Saya belajar banyak di Barcelona. Mereka memiliki filosofi yang luar biasa. Jose Mourinho, sebelum karir kepelatihannya melejit seperti sekarang ini, pernah menjadi bagian dari kesuksesan FC Barcelona. Sekitar tahun 1996 hingga 2000, dia memiliki peran yang sangat penting, baik bagi pelatih maupun pemain. Secara singkat, dia mengakui bila kerjasamanya dengan pelatih Barcelona saat itu telah membuka wawasannya tentang sepak bola, jadi lebih luas. Lebih lanjut, Jose Mourinho turut memuji gaya permainan, kerja keras, serta semangat kompetitif yang ditunjukkan oleh klub berjuluk La Braugrana. Awal kedatangan Mourinho ke FC Barcelona Sebelum menulis perjalanan mengesankan di FC Barcelona, Jose Mourinho lebih dulu mengukir karir di Sporting Lisbon sebagai penerjemah. Saat itu, dia diminta untuk menjadi penerjemah pelatih anyar Sporting, Bobby Rapsen. Beberapa tahun kemudian, Bobby Rapsen mendapat tawaran untuk menjadi pelatih FC Barcelona. Manajemen Barca menginginkannya untuk menjadi suksesor Johan Cruyff hingga Carlos Rexach. Mendapat tawaran dari tim sekelas Barcelona tentu menjadi penghargaan tersendiri bagi Rapsen. Akan tetapi, dia tidak langsung menerima tawaran tersebut. Sebab dalam kontrak yang tertulis, ada sesuatu yang mengganjal baginya. Saat itu, FC Barcelona hanya ingin mengontraknya seorang diri, tanpa boleh membawa satupun staff yang dia inginkan sendiri. Padahal, Rapsen sangat ingin membawa serta nama Mourinho yang disebutnya telah banyak membantu pekerjaannya di Portugal. Tak hanya sebagai penerjemah, Rapsen juga meminta Barca agar menerima Jose Mourinho sebagai asisten pelatihnya. Jose adalah pria muda yang pantas disimak setelah saya, karena ia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang apik dan pengalaman luas di sepak bola. Jose adalah aset berharga. Dia membantu dan mengerjakan banyak hal di setiap saat, kata Rapsen. Presiden FC Barcelona ketika itu, Josep Nunes bersikeras untuk menawarkan nama Jose Ramon Aleksanko sebagai asisten Rapsen. Kebiasaan Mourinho yang nyolot di depan media, ditakutkan akan membuat ruang ganti Barca menjadi tidak stabil, mengingat ia juga bisa bahasa Katalan. Namun setelah dilakukan perundingan sekitar sebulan berselang, FC Barcelona akhirnya mengizinkan Rapsen untuk membawa Jose Mourinho. Kemampuan berbahasanya yang sangat baik membuat Mourinho punya nilai plus di mata Rapsen. Kontribusi besar Jose Mourinho Setelah diterima sebagai pendamping Bobby Robsen, Jose Mourinho disebut memiliki tugas yang cukup krusial. Sebagai penerjemah, dia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Lalu sebagai asisten pelatih yang mahir berbaur, Mo juga secara cepat mampu mendapat banyak teman dari kalangan pemain. Lebih dari itu, karakter Mourinho yang sangat kuat, serta kemampuan spektakulernya kalah berbicara di depan umum. Membuat Rapsen sangat yakin untuk memintanya jadi jembatan antara manajemen dan pers. Bukannya pusing, mendapat tugas yang tergolong berat malah membuat Mourinho sangat menikmati hari-harinya di Barcelona. Malahan, dia merasa sangat terbantu dengan atmosfer di Barcelona yang menunjukkan sikap sama-sama ingin belajar. Cerita lama soal yang lebih tua yang paling benar tak bisa diterapkan di sini. Kami berada di kesebelasan yang memiliki level tinggi dan cerita tersebut hanya bisa untuk kesebelasan yang berada di level permainan yang rendah. Di sini, kami berupaya menerapkan filosofi untuk sama-sama belajar, kata Mourinho dalam suatu wawancara. Sebagai asisten pelatih, Mourinho telah menunjukkan perkembangan yang amat luar biasa. Dalam suatu momen, dia pernah melindungi Bobby Robson dari sebuah kerusuhan yang tercipta di laga melawan atletik Bilbao. Saat itu, dalam lanjutan La Liga musim 1996-1997, terdapat konfrontasi yang melibatkan pelatih Bilbao, Luis Fernandes. Pelatih Bobby Robson yang tidak ingin terlibat, lantas mendapat pengawalan dari Mourinho. Pria asal Portugal itu berani menantang Fernandes yang pengalaman melatihnya jauh lebih hebat dibanding dirinya. Mo terlihat selalu membantah ucapan Fernandes. Bahkan, pelatih yang nantinya mendapat julukan The Special One itu merasa tidak takut ketika harus terlibat dalam aksi saling dorong dengan pelatih lawan. Lalu seperti yang sempat disinggung, sebagai asisten pelatih, Mourinho sangat mahir dalam menjalin relasi dengan para pemain. Mo juga tak malu ketika harus mengakui kalau ia merasa sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan pemain-pemain hebat di Barcelona. Sungguh luar biasa, bekerjasama bersama pemain seperti Stoikov, Vigo, dan Ronaldo. Untuk Ronaldo Luis Nazario de Lima, kehebatan sang fenomenal di musimnya bersama Barcelona diketahui tak luput dari polesan Mourinho. Mourinho yang memiliki bahasa ibu yang sama dengan Ronaldo membuat pemain tersebut bisa menerima instruksi dengan baik. Hingga akhirnya mampu mencetak 47 gol dari 49 pertandingan dalam satu musim kompetisi bersama Barca. Selain itu, Mo juga memiliki kedekatan spesial dengan dua sosok yang memang sangat ikonik dengan Barcelona, yakni Pep Guardiola dan Luis Enrique. Bahkan, bersama Guardiola dan Enrique, Mourinho kerap menghabiskan malam di bar dan banyak berdiskusi tentang sepak bola. Kami berbicara banyak hal dan kalau kami memiliki keraguan atau pertanyaan tentang sesuatu, maka kami akan bertukar ide. Tetapi, saya tidak tahu apakah hal itu bisa disebut sebagai pertemanan atau tidak. Karena dia adalah asisten Robson, sementara saya adalah pemain, tutur Guardiola. Setelah kebersamaan Mourinho bersama Robson sampai pada tahun 1997 saja, ia langsung menjalin hubungan yang baik dengan Luis Van Gaal. Son yang saat itu memutuskan rehat dari sepak bola meminta Mourinho untuk bertahan dan mengharapkan penggantinya, Luis Van Gaal untuk mempertahankan Mourinho. Tak kalah menarik dengan Bobby Robson, cerita Mourinho dengan Van Gaal juga terbilang krusial. Meski singkat, Mourinho banyak diberi kesempatan oleh Van Gaal untuk jadi pelatih sungguhan. Dalam hal ini, melihat Mourinho begitu fasih bicara soal taktik, Van Gaal memberikan kesempatan pelatih muda itu untuk memimpin tim pada sebuah laga uji coba. Hasilnya pun terbilang mengesankan. Namun ketika dalam perjalanan bersama Van Gaal terdapat konsep bermain yang berbeda dan pendekatan terhadap pemain yang tak sama, Mourinho merasa bahwa proses mengumpulkan ilmunya di Barcelona telah usai. Hingga tepat di tahun 2000, Jose Mourinho memutuskan pergi dan merintis karir sebagai pelatih utama. Terima kasih telah menonton!